Mendengar kata hewan yang memiliki cula, sudah pasti pikiran kalian langsung tertuju pada badak. Yap, siapa sih yang gak kenal hewan bertubuh besar satu ini? Buat orang-orang yang sering berkunjung ke kebun binatang, tentu sudah sangat akrab dengan penampakannya. Meski terlihat begitu jinak, tapi ia namanya juga hewan liar, tak jarang dari mereka juga mengamuk dan terekam dalam sebuah video. Pada segmen kali ini, peristiwa populer telah merangkum kejadian para badak itu sedang mengamuk. Wah, kira-kira apa ya yang terjadi jika hewan dengan berat satu ton itu kalau lagi lepas kendali? Langsung aja yuk, mari kita simak tayangan berikut. Badak Masuk Keperkampungan Di suatu pagi yang cerah di negara Nepal, terdapat sebuah kejadian yang sempat menggegarkan warga setempat. Usut punya usut, rupanya pagi itu seekor badak jumbo nongol dan masuk ke perkampungan milik warga. Melihat kejadian itu, sontak orang-orang yang ada di sana langsung merekam kejadian tak biasa tersebut. Namun, ada seorang warga yang hampir saja kena amuk badak itu. Untung saja, setelah diperingati oleh warga di sana, pemuda itu sontak lari terbirik-birik. Kalau ke seruduk, bisa fatal tuh. Hmm, makanya jangan sok lewat depan badak lah bang. Mengamuk di Padang Pasir Selanjutnya, ada lagi nih kejadian seekor badak mengamuk. Entah kejadiannya berada di mana, yang jelas di negara yang memiliki area hamparan Padang Pasir. Nah, pada video berdurasi 10 detik yang ramai tersebar di dunia maya, terlihat dua orang pemburu yang tengah menghindari serangan dari seekor badak bercula dua. Ya, nggak tahu sih apa yang telah diperbuat sama keduanya hingga membuat sang badak sangat ingin menanduknya. Tuh, lihat aja. Kalau sampai jatuh terus ke seruduk, bisa berabe nggak? Badak Hancurkan Mobil Penjaga Kebun Binatang Kita berpindah ke kejadian yang berasal di negeri Jerman, yang di mana seekor badak tiba-tiba saja berlari tanpa arah dan menanduk mobil penjaga kebun binatang secara berulang-ulang, hingga membuat mobil itu rusak parah. Sontak melihat kejadian itu, salah satu pengunjung Taman Serengeti di Hodenhagen di Jerman Utara sempat mengabadikan momen tersebut dalam sebuah video berdurasi singkat. Eits, meski mobilnya tampak hancur, namun karyawan kebun binatang itu selamat dan hanya mengalami luka ringan. Setelah kejadian itu, media sontak menghampiri manajer kebun binatang guna mengetahui, kok bisa sih badak bernama Kusni itu terlihat sangat marah? Ternyata badak itu baru berada 18 bulan di sana dan masih tahap beradaptasi dengan lingkungan barunya. Hmm, mungkin badaknya lagi kangen rumah kali ya? Jadi sensitif banget. Badak Bubarkan Singa Yang Lagi Pacaran Nah, kita lanjut. Dalam sebuah hutan, biasanya yang menjadi raja hutan itu adalah seekor singa. Namun siapa sangka, dalam kejadian berikut, seekor badak mampu mengusir hewan yang katanya penguasa hutan. Tanpa basa-basi, badak itu langsung menghampiri singa yang tengah asik memadukasi. Entah karena apa ia melakukan hal itu, tapi bisa saja si badak ini lagi jomblo ya guys. Atau bisa juga badak itu merasa iri terhadap sepasang singa yang asik tidur-tiduran. Kurang kerjaan banget tuh ya. Padahal udah mau prosesi sakral tuh. Mengejar Manusia Yang Sampai Memanjat Pohon Nah, setiap badak memang bisa berlaku agresif apabila anaknya diganggu ataupun ada hewan maupun manusia lain yang memasuki wilayah teritorinya. Dapat dilihat dari cuplikan video yang satu ini. Seekor induk badak dan anaknya tengah memburu manusia yang bisa saja telah mengganggu ketentraman hidup mereka. Dan demi menghindari kejaran dari hewan bercula itu, pria ini pun secara terpaksa menaiki pohon agar bisa menyelamatkan diri. Untung saja nih, ia bisa selamat. Sebab dari bawah pohon, induk badak itu hanya melihat saja. Dan mungkin hal itu cuma menjadi gertakan agar sang pria tersebut tidak mengulanginya lagi. Untung gerecep ya manjat pohonnya. Kalau enggak, udah keseruduk pastinya. Memburu Mobil Lewat Selanjutnya, ada sebuah video amatir yang direkam oleh salah satu penjaga Taman Nasional Kruger Afrika Selatan yang menampilkan seekor badak yang kerap memburu dan hendak menabrak setiap mobil yang lewat. Menurut informasi yang beredar, jika badak itu merasa terganggu, akan kehadiran mobil itu. Dalam video tersebut pun terlihat dengan jelas si badak telah mengambil ancang-ancang untuk menanduk. Akan tetapi, untungnya sang sopir lebih gesit dalam memacu kendaraan hingga kondisi yang tak diinginkan pun bisa terelakan. Untung selamat ya! Pertarungan Epik Melawan Kerbau Selanjutnya, ada seorang pemandu wisata bernama Braden Colling yang belum lama ini merekam momen pertarungan epik antara seekor badak dan seekor kerbau. Ya, kurang lebih seperti yang diberitakan jika peristiwa itu terjadi di Padang Sabana Afrika. Video hasil rekaman itu tiba-tiba saja viral lantaran memperlihatkan momen antara badak dan kerbau yang saling berhadapan. Nah, tampak pula dalam video ini seekor kerbau memisahkan diri dari kawanannya untuk menghadapi hewan yang jauh lebih besar dalam tes kekuatan yang tampaknya tidak tepat. Tak disangka, kerbau itu malah dipermainkan oleh seekor badak dan mendaratkan serangan terakhir dengan menggunakan tanduknya untuk melemparkan hewan itu ke udara dan membantingnya ke samping. Karena kalah telak, kerbau itu pun kemudian lari kembali ke kawanan yang aman. Meski demikian, video yang viral itu dianggap beberapa netizen seperti pertarungan UFC. Ada aja sih komentarnya warga plus 62 ya guys. Eits, atau mungkin ada di antara kalian yang juga berkomentar sama? Menanduk babi hutan hingga terbang Hewan bercula ini bukanlah sosok predator dalam rantai makanan sebab badak adalah hewan herbivora. Entah apa yang telah terjadi sebelumnya? Dalam sebuah video, tiba-tiba saja ada seekor badak dalam kawanan pada babi hutan. Sempat berhadapan satu sama lain antara seekor babi dan badak, tak tahu asal-usulnya, langsung saja hewan yang memiliki bobot lebih dari satu ton itu menanduk si babi sampai melayang di udara lalu terjatuh di tanah. Wah, makanya jangan asal mendekat ya kalau ketemu badak. Itulah tadi sederet kejadian ketika para badak mengamuk. Hewan memang memiliki insting tersendiri dalam melindungi dirinya ketika keadaan bahaya. Jadi, jangan suka mengusik ketenangan makhluk lain ya apapun itu. Mau itu manusia, apalagi hewan. Sebab kalau dia marah, kalian akan kena imbasnya lho. Kira-kira apakah dari kalian pernah mendapat pengalaman buruk setelah mengganggu para binatang? Silahkan tulis di kolom komentar ya kenangan kalian. See you next video! See you next video!